Ini Kang Didin bukan? Oh jadi tidurnya disini Kang? Wow Tempat masaknya Kang Didin disini Perkiraan udah berapa tahun tinggal disini Kang? Dari denger itu ya dari sekitaran jam 12 malam Jumlah sama mau jalan ke subuh Ada orang yang ya ikutan yang habis Dan sendiri nari uang buat makan juga sih Iya betul Bingunya ya mau takut juga ya Gimana gitu udah Harus kayak gini juga ya Udah jalannya ya udah dijalannya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah kawan-kawan jumpa kembali bersama saya ya di channel Sisi Cahaya Pedesaan Dan hari ini kawan-kawan saya berada di Gunung Julang nih kawan-kawan ya di malam hari sekitar jam 11an ya kawan-kawan Dan hari ini saya akan bersilaturahmi kepada Kang Didin ya yang tinggal sendiri di lokasi Gunung Julang ini ya Ini proyek besar yang ada di Kabupaten Sumedang Kata warga beliau itu pemberani sekali ya di lokasi seperti ini tinggal sendiri gitu ya Dan saya akan mencoba untuk bersilaturahmi mudah-mudahan Kang Didinnya ada ya Katanya di area sebelah sana kawan-kawan Tuh itu ya Itu terlihat ada bekonya tuh di ujung Dan mohon maaf nih kawan-kawan ini gelap banget nih kawan-kawan Masya Allah ya Karena ini malam banget nih Mudah-mudahan ada ya Bismillahirrahmanirrahim Nah ini kawan-kawan bisa terlihat sama kawan-kawan ini jalannya tuh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Masya Allah Ini Kang Didin bukan? Iya kak Waduh Masya Allah Gimana sehat kak? Alhamdulillah sehat Aduh puntun-puntun Aduh ya Allah Ini Kang Didin tinggal sendiri disini kak? Sendiri Waduh Di tempat lokasi apa ini kak? Galian Dan Kang Didin itu perkiraan udah berapa tahun tinggal disini Kang? Tinggal disini udah kisaran 2 tahun lebih ya? 2 tahun lebih Waduh Masya Allah Dan itu salah satunya ya Kang Itu beko nya ya Itu kenapa Kang? Gak apa-apa kan? Aman Aman Itu beko nya? Aman Oh gitu ya Boleh dilihat Kang? Boleh Wow Ini tebing apa Kang? Itu Kang Itu penggalian Penggalian Tapi ini aman yang diinjek nih Kang Takutnya ini berusut gitu Waduh bener nih Pemberani sekali ya Masya Allah Masya Allah Oh ini tinggi banget Kang Sampai atas gitu ya Nih kawan-kawan sampai sini nih ya Ininya ya Tebingnya Wah cuman malam ini Memang gak terlalu kesorot banget nih ya Sama kamera Kayak terlihat bulan saja tuh Ini ya Tebing tuh Ya Masya Allah Nah dan ini Beko nya ya Ini operatornya dimana Kang? Ini pulang ya Terpulang Pulang ya biasanya ya Kalau malam begini ya Berarti Kang Kesehariannya Kalau malam Jaga ini Nah jaga Jaga alat Jaga alat ya Dan untuk Kalau tidurnya disebelah mana Kang? Tidur di dalam kabin Di dalam kabin? Itu maksudnya gimana? Di dalamnya Di dalam Beko nya itu Oh gitu disini? Kok bisa Kang? Bisa Di dalam kan ada Ada itu juga Jok kayak jok gitu Kayak jok mobil itu Bisa tidur Oh jadi Kang Tidurnya di dalam ini Wow Luar biasa ya Ini kalau siang ini Wow Kelihatan banget semuanya Tapi ini malam-malamnya Gelap banget nih Gak ada bulan-bulan Acang ini Gak ada bulan purnama Masya Allah Masya Allah Boleh saya Lihat Kang Itu bisa dibuka gak? Atau di kunci? Bisa Oh bisa Waduh Bismillahirrohmanirrohim Bentar Kang Disini ya Akan tidurnya Wow Mijing Gimana ya? Bentar ya Kang Hmm Ini ya Jadi tidurnya Ini gak apa-apa Ini diinjeknya Gak apa-apa Naik aja Iya Oke Bismillah Oke Oh jadi tidurnya disini Kang Wow Jadi jaganya katanya Biasanya banyak ya Bekonya ya Cuman ini kebetulan Satu disini Jadi mungkin Lagi Lagi posisinya lagi Buat Obnya itu lagi pisah Oh jadi dipisah-pisah juga Oh Ya 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 Masya Allah Jadi tidurnya seadanya Mungkin ya Oh iya ya Ini berada tepat di Gunung Julang Ya Kang ya Di bawahnya itu kan Jeti gede juga Iya Wow Ini Kang Kalau tidur nih Malem ya Ini mohon maaf nih Kang Kalau malem nih tidur sendirian Di lokasi seperti ini Kang ya Itu Gimana Kang rasanya? Gimana ya? Kalau Buat saya ya mungkin Karena udah lama juga Ya Mungkin sudah terbiasa Kayak apa ya Gak udah gak Ini sih Yang lebih takutnya itu Lebih ketakut orang sih Buat sekarang Oh iya betul-betul Kang Lebih takut ke orang Takut ke orang Takut ada yang jahil gitu aja Iya Iya betul-betul Kang Ya mudah-mudahan Ini mah apa Akangnya disehatkan ya Dimudahkan rizikinya Dan Selalu dijaga oleh Allah SWT Ya Kang Dimanapun itu Karena ini ya Akang juga kan Mencari rejeki Ya Mencari Ya Sesuap nasi juga Akangnya Oh iya Mohon maaf nih Kebetulan Udah berkeluarga belum nih? Belum Belum ya? Iya Oh iya usianya berapa nih Kira-kira 23 Jalan 24 23 24 Jalan 24 Oh gitu ya Kang Berarti masih single nih Oke Nah kawan-kawan Jadi Kang Didin ini Masih single nih Usianya Usia 24-an Siapa tau ya Kawan-kawan ada yang Mau lah gitu Sama Kang Didin nih Seorang pemberani Seperti ini ya Tinggal sendiri Di lokasi Seperti ini Luar biasa Luar biasa Eh Gini Kang Didin ya Kang Didin kan disini Sudah Berapa? Dua tahunan lebih nih Nah apakah Kang Didin mungkin Pernah mendengarkan sesuatu hal Atau apa gitu disini Kalau disini Ada pernah dengar waktu itu Tempat ada yang Ya ada dengar dari orang juga Ada orang yang Ya ibatan yang Habis Jalan sendiri Di atas Oh gitu Di daerah sini tuh Oh di atas itu Di atas Wow Masya Allah Masya Allah ya Ini kan tinggi Tinggi banget ya Kang ya Berarti ini posisi pencaknya Ini atas ya Di atas Dan Apa gitu Yang dirasakan Di saat Waktu malam Kadang ada Merinding juga Cuman Mau gimana lagi ya Tapi ya Nyari Uang Buat makan juga sih Iya Betul-betul Tinggungnya ya Mau takut juga ya Gimana gitu Udah Mungkin dia udah Harus kayak gini juga ya Udah Jalannya yaudah Dijalanin aja Iya betul-betul Kang ya Jadi ya Begitulah Namanya hidup Kang ya Jadi resikonya memang berat Untuk seorang laki-laki itu Memang berat Kang ya Ya dan mudah-mudahan Ini suatu Pekerjaan yang halal juga Buat Kang Di sini ya Dan bisa Untuk Segera mungkin Cepat nikah juga Kang ya Mudah-mudahan ya Mudah-mudahan Dan Mudah-mudahan Ini juga proyeknya Segera mungkin Cepat selesai juga nih ya Mudah-mudahan Karena ini kan Akses jalan Untuk kejati gede Kejati gede Nantinya Ya mudah-mudahan Secepatnya Masyarakat itu kan Bisa Apa Sambil Menikmati suasana Nantinya ya Ini jalannya Mudah-mudahan cepat selesai Ya mungkin Selain itu Mungkin Kang Pernah ada suara Apa gitu Kalau jika malam Suara kayak gitu Kadang Sering denger itu Dari sekitaran Jam 12 malam Jam 2 Sama mau Jalan ke subuh Itu sering Kayak ada yang orang Orang manggil Kayak orang Pada ngobrol Ketawa-tawa gitu Padahal itu Tidak ada orang ya Kang ya Tidak ada orang Sama sekali Yang menurut Akang nih Di lokasi sini Yang paling menyeramkan Itu sebelah mana Kang Kalau buat yang ini Depan di sana Sebelah sana Kang Sebelah sana Ya kejadiannya juga Udah lumayan gitu Udah lumayan ya Berarti Akang itu Serah satu orang pemberani nih Masya Allah Jadi kalau Akang nih Kalau misalkan Mau makan Mau apa namanya Mau minum Bekal berarti ya Dari rumah Dari kampung Berarti harus turun gunung dulu nih Turun Nah ini kawan-kawannya Jadi posisi di gunung ini Memang ini berada Tepat di atas ya Kang ya Di puncak ini ya Dan kalau siang hari nih Kawan-kawan Ini bisa terlihat Di bawah itu adalah Pemukiman warga ya Dan itu sawah yang menjulang Wow Mantap sekali Untuk di daerah sini ya Karena ini malam Jadi ini gelap banget ya Jadi gak bisa kelihatan Ya dan Lah seperti itulah Kawan-kawan ya Di Lokasi seperti ini ya Wow Masya Allah Nijing sekali ini tempat ya Tempat istirahatnya Oh gitu Oh disini Boleh 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 Dicek jadinya Boleh Waduh Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Wow gelap juga ya Jadi tempat istirahat ini Buat apa nih Kang Buat istirahat Kayak buat tiduran juga disini ya Buat santai-santai Kayak buat bikin Mau bikin kopi disini Oh buat bikin kopi Makan ngaliwet Mungkin disini tempatnya Jadi kalau tidur mat Tetap disana di bekonya mungkin Karena kan di bekoma Agak terlindungi ya Gak terlalu Kayak disini mungkin Dingin banget ya Jadi ini Ini kawan-kawan ya Tempat masaknya Kang Didin Disini Tempat laparnya mungkin Untuk minumnya tuh Galon-galonnya ya Dan tempat santainya Malem pun juga Mungkin disini ya Kang Kalau misalkan lagi Santai-santainya sendiri ya Wow Kalau itu apa itu Tempat Kamar tempat buat Tiduran juga disitu Tiduran juga ya Wow luar biasa Kang Ini lokasinya nanti Ini kawan-kawan ya Wow Ini petohonan ya Ini serem banget ya Masya Allah Lumayan cukup merinding Berinding ya Berinding sekali ya Masya Allah Oke Jadi ini Kang Didin ini Tiap hari Ya kerjanya seperti ini Ya kawan-kawan Untuk demi mencari Rejeki ya Jadi kawan-kawan Yang lagi kerja Dimanapun saja Syukurin ya Hidup ini Nikmatin hidup ini Ya Sebesar Sebesar Sekecil Apapun itu Rejeki yang kita Dapatkan Ya tetap syukuri Inilah adalah Salah satu contoh Mungkin Kang Didin Yang kerjanya di malam hari Ya Kang ya Kadang siang pun Katanya kerja juga Jadi non-stop Kang ya Istirahat Paling cuman malam doang Sambil ini ya Tidur Paling Paling 2 jam 3 jam 2 jam 3 jam Wah Masya Allah Luar biasa ini Tempatnya nih Seperti ini Tuh kawan-kawan Ini pepokonan besar Di atas ya Tuh Bisa terlihat Sama kawan-kawan Gelap banget ini Gelap gulita ya Oke Kang Kita pindah ke area Sebelah sana Kang ya Oke Masya Allah Nah oke Baik Kang Didin ya Terima kasih banyak Saya sudah ikut Silaturahmi nih Ke Kang Didin Di sini ya Tempat Tinggal Kang Didin Sementara mungkin ya Mencari napkah Kang Didin di sini ya Saya mohon maaf Ganggu nih waktunya ya Bapak Dan ini Saya ada Ya sedikit lumayan Kang ya Buat Akangnya ya Buat Lumayan lah Kang gitu ya Seadanya aja ya Mohon maaf Saya mengganggu Ya Mudah-mudahan akangnya di sini Disehatkan Dimudahkan rejginya Dipanjangkan umurnya Serta dipermudahkan Segala urusannya Amin Dan mudah-mudahan Allah selalu melindungi Akang Amin Amin Dan mudah-mudahan Akang secepatnya Mendapatkan jodoh Ya Siapa tahu nanti Dari penonton Sisi cahaya pedesaan Ada yang tertarik sama Akang nih Mudah-mudahan ya Amin Terima kasih banyak Terima kasih banyak Kang ya Saya pamit ya Kang ya Terima kasih banyak Oke Oke baik kawan-kawan Nah Jadi seperti itu ya kawan-kawan Kehidupan di suatu Pedesaan ya Jadi beliau itu mencari Mencari nafkah di tempat Lokasi seperti ini Dan saya hanya cuma bersilaturahmi Saja ke tempat Lokasi seperti ini ya Mencoba merasakan Seorang pemberani ya Yang mencari rejeki Di malam hari Mencari nafkah Ya Dengan Ya mungkin gaji Tidak seberapa mungkin Gitu kawan-kawan Tapi resikonya ini berat Di lokasi seperti ini ya Resikonya berat nih kawan-kawan Karena ini Jauh dari mana-mana Jauh dari pemukiman warga Ya bahkan ini Tebing-tebing semua nih Kawan-kawan ya Kalau Kelihat Di Siang harimah gitu ya Karena ini malam Ya Jadi Gelap banget Gelap gulita tuh Padahal ini pepohonan nih Di bawahnya ya Pepohonan hutan gitu Kawan-kawan di atas puncak gunung Masya Allah Masya Allah Jadi saya Di video kali ini Saya mau Pamit ya kawan-kawan Aduh jadi Gak jelas ini ya Video ini Videonya Saya pamit Ya Akhir kata Wabilahi topik wali dewa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Boleh bingutaan Terima kasih telah menonton